ya guys welcome back to my channel Faktur Underskossit ya apa kabar kalian jumpa lagi bersama gue yang udah lambang gak upload hari ini gue di rumah ya seperti yang kalian ketahui kalau gue udah di rumah pasti kita akan bikin kontennya artboxing dong dan sekarang gue akan mengartboxing hewan terbaru dari KYT mungkin bukan helem baru motif terbarunya bisa lebih spesifiknya motif barunya di KYT NFC apa itu motifnya kita lihat nanti nah ini kerdus helmnya dari KYT NFC dan lu bisa lihat ini motifnya Sapi Sakura yuk motif terbaru dari KYT NFC dan bahkan bosen kita nanggok tinggi tikus lagi tikus lagi kali-kali NFC lah yang hal-hal-hal-hal ini sarungnya masih putih ya saya nih selakangnya nomor 6 langsung kita buka loh motifnya Jon mantap kali motifnya Jon nih kalau lu kalau kalian lihat langsung ini bagus banget motifnya ini adalah KYT NFC motif tapi tapi ini tuh temanya kayak musim-musim apa tuh bunga sakura gitu ya ini ada kayak gambar-gambar bunga sakuranya gitu ada gambar-gambarnya ya ini perpaduan warnanya cocok banget ada merah 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 apa ini bisa bilang kayak merah marun itu batu merah merah yang merah apa sih itu tahu lah kalau nggak tahu warnanya apa nih padu dengan garis-garis abu-abu ini dan ada warna krim ada warna putihnya juga dan corak-corak dari bunga sakuranya ini kayak pohon-pohon sakura ini bagus banget dan nggak tahu ini maksudnya apa tapi ini bagus banget motifnya gila sih bagus banget musah dan musahnya dalam musahnya ya dan ini yang pasti udah double d-ring dan yang pasti ini juga udah double d-ring ya double d-ring oh ya maaf kalau suara dari gua agak kedeneran soalnya gua nggak pakai mic karena micnya lagi rusak jadi gua nggak pakai mic ini visornya visor ini panjang banget men beda lagi beda sama alface-alface biasa visornya tuh bisa nyampe sini beda sama alface biasa panjang banget ya terus creepy banget dan dia juga double d-ring dan dia juga double visor ya double visor samitunya tuh tuasnya tuh sih buat naik to min double visor ya gila sih misalnya juga hop banget ini cocok banget loh buat kalian yang pengen punya helm yang bagus maksudnya ya kalau basing nganggep ini kayak nxr ya ibaratnya half-face nya versi nxr gitu nxr punya half-face ya ini versinya ini nxj ini jadi kalian kalau misalkan ah gua mau pakai nxr cuman gua males banget kalau full-face ya ini ada nxj ini bagus banget sih buat kalian ya mungkin suka touring atau males pakai full-face ini bisa recommended buat kalian ya soalnya hampir saya nxr itu dibuka kayak full-face dikotong doang gitu aja jadi half-face gitu cocok banget sih ini ukurannya side-end yang gua punya dan ini tuh juga baru dapet satu doang stoknya manis banget loh untuk foto-foto lengkapnya nanti di akhir video ada gila ini juga udah ada baut pinlocknya jadi udah cocok banget buat kalian kalau memakai pinlock nih mekanisme racetnya to work banget kayaknya gila sih bagus banget sih cocok banget buat kalian yang lagi nyari half-face untuk harga 1 jutaan 1 juta ke atas pokoknya dibawah 2 jutaan ini cocok banget buat kalian gila sih dan satu hal lagi informasi yang pengen gua sampaikan dimana kayak titikor udah support intercom dan ada slot intercomnya cuman itu baru Oke baru sedikit aja lah baru sedikit banget yang unitnya ada yang memang udah support intercom jadi udah ada lubang intercomnya kayak NSR itu udah ada NSR kayaknya udah ada enekres kayak enekres gitu udah ada udah support intercom jadi udah ada lubangnya ya cuman itu stoknya masih masih jarang banget yang masih yang udah ada lubang intercomnya jadi itu kayak produksi bulan Maret gitu jadi versi busa terbarunya dia ya yang dapat itu bagus banget ya lumayanlah meringankan walaupun lubangnya itu kecil harus diikutiin lagi dikit cuman ya itu udah robosen yang bagus sih udah teluhan yang terjawab biarannya yang didengar teluhan yang didengar mantep bos mungkin hanya itu aja untuk helm ini nah ini video singkat aja mungkin kurang lebihnya lu bisa tanya aja langsung di DM gua atau WA gua ya yuk yang minat bisa langsung kalau IG gua Faturan Deskostik atau bisa record di Shopee gua juga ada ada di Shopee ya tinggal cari aja namanya sama kayak IG gua Faturan Deskostik dan lu bisa cari helm ini karena ini cuman satu hit doang di gua stoknya belum masuk lagi dan barang ini susah banget dicari oke jangan lupa like share comment and subscribe see you next time Faturan Deskostik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax